Halo, selamat pagi, semuanya, bagaimana hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Dan di pagi yang mundu ini semoga anak-anak sudah bangun pagi Mandi, sarapan, dan mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang kita bahas dan kita kerjakan dengan baik ya Jangan lupa untuk tetap rajin dan disiplin mengerjakan tugas dan mengumpulkannya ya Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus, Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin Demi nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus, Amin Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari bahasa Inggris ya Ada beberapa latihan yang harus kerjakan dengan baik Dengarkan penjelasan berguru dengan baik ya Nah yang pertama kita baca sama-sama yuk, bahasa Inggrisnya Lalu ada pertanyaannya ya Tini's classroom is titik-titik and titik-titik Nomor 2 There are mini chairs and titik-titik Anak, perhatikan ya Nah jawaban ini ada di sini Nah Ruangan kelas Tini begitu Besar dan Bersih Nah disana terdapat banyak kursi dan titik-titik Nah disana itu terdapat beberapa kursi dan titik-titik Anak-anak Ingat kembali di kelas itu terdapat apa saja Oke Next Bu Loli itu adalah petugas perpustakaan Dia begitu ramah dan Suka menolong Anak-anak yang memerlukannya Seperti menemukan buku dan Meletakkan buku di tempat Atau di rak yang lebih tinggi Nah Miss Loli ini yang selalu Membantu anak-anak menemukan dan meletakkan buku yang di tempat tinggi Lalu pertanyaan number one Library is a place where we can borrow or read titik-titik Nah library itu untuk apa sih tempat apa sih perpustakaan itu Number two Miss Loli is a titik-titik Nah Miss Loli itu di perpustakaan itu sebagai apa dia Next My name is Joshua I have pets They are four dogs They are cute and beautiful They can play anything I put them in the garden Nah disini itu Joshua Joshua itu memiliki hewan peliharaan Yang berupa apa Empat ekor anjing Nah anjing tersebut begitu lucu dan Cantik indah ya Kamu perhatikan anjing-anjing yang kecil itu Begitu lucu yang besar juga Nah mereka itu Kesenangan anjing itu yaitu bermain Kuat bermain ya Lalu Karena kuat bermain tadi Kita sebaiknya meletakkannya di mana Di taman atau di kebun Supaya dia enak berlari-lari Atau di halaman Nah karena anjing itu Suka berlari Kalau diikat itu dia tidak suka ya Karena anjing itu memang Hewan yang periang dan aktif Jadi kalau diikat itu Pasti dia sedih Diam Karena Tak bisa kemana-mana Kasian kan Jadi kalau punya peliharaan Seperti anjing Jangan diikat Terkecuali Kalau Kalau apa Kalau tempatmu itu Tidak ada halaman Atau Taman yang begitu luas Tapi jangan sering-sering diikat Sesekali dia dilepas Waktu dia mau bermain Diawasin Maka dilepas Tapi kalau Tidak ingin dia itu hilang Maka diikat Diikatnya jangan Diikat Terus ya Kasian Stress nanti anjingnya Jadi kalau Pelihara anjing itu Ya Sesekali diikat Sesekali di Diberi kebebasan Kalau dia Suka bermain jauh-jauh Maka Diawasin Biasanya Kalau Hewan peliharaan Seperti anjing ini Dia mau E-e Atau mau kencing itu Kan Tidak suka Di tempat dia Diikat Nah biasanya dia itu Maunya Di Di tempat lain Nah Anjing itu Sangat mengerti ya Jadi jangan sering-sering Diikat Kasian Oke pertanyaan Number one Joshua has Titik-titik Nah apa yang Joshua miliki Lalu number two A dog Can Titik-titik Nah Anjing itu Suka apa dia Nah Anjing itu Pasti suka Bermain Berlari Pokoknya Bermain Berlari Itu dia ya Bergurau Oke Anak-anak cukup Catat Jawabannya Kalimat dan jawabannya Kalimat dan jawabannya Lalu dipilih Lewat Google Oke terima kasih Sampai disini Materi kita pada pagi hari ini Sebelum kita mengakhiri Terlebih dahulu Kita berdoa Demi nama Bapak Putra Dan doh kudus Amin Salam Maria Punurahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan waktu Kami mati Amin Demi nama Bapak Putra Dan doh kudus Amin Selamat pagi Dan Tuhan Memberkati Terpujilah Terpujilah